Intro Jajaran Bea Cukai Bandung berhasil menangkap seorang wanita berinisial WB yang hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu sebanyak 2 kg lebih. Dari keterangan Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Provinsi Jawa Barat pelaku WB menyembunyikan sabu di dalam lipatan buku dengan menggunakan aluminium foil. Narkotika golongan satu tersebut didapat dari Nigeria yang merupakan jaringan Perancis. Tersangka yang merupakan warga Jawa Barat dengan profesi ibu rumah tangga itu ditangkap sesaat setelah turun dari pesawat di Bandara Hussein Sastranegara Kota Bandung yang menaiki pesawat Malindo Air Rute Kuala Lumpur, Bandung. Pengungkapan dan penggagalan itu diketahui dari hasil pemeriksaan Sinar X yang diperkuat oleh endusan anjing pelacak atau K9 milik Polda Jawa Barat. Setelah diperiksa lebih intens, di dalam lipatan buku tersebut ditemukan bungkusan aluminium foil yang ternyata berisi sabu sebanyak 2.085 gram atau lebih dari 2 kilogram. Keberhasilan beacukai tersebut diklaim telah menyelamatkan 15.000 nyawa manusia dari bahaya penggunaan narkotika. Di dalamnya berisi kemasan aluminium foil yang isinya adalah metatetamin atau sabu dengan jumlah total 2,085 gram atau 2 kilogram 885 gram. Yang bersambutan datang dari Malaysia, katanya tadi disuruh, kemudian belum sempat dia keluar tentu kita sedangkan berjaga. Tentu perbuatan yang disabukan melanggar undang-undang pabiah dan undang-undang narkotika, ancamannya sangat berat. Jadi undang-undang pabiah 1 sampai 10 tahun, sedangkan di undang-undang narkotika, ya menimbulkan 5 tahun. Sampai dengan narkotika. Jika diuangkan, nilai sabu yang disita mencapai 4 miliar 170 juta rupiah. Sementara itu atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup atau mati. Dari keterangan tersangka WB, dirinya baru pertama kali melakukan aksi penyelundupan tersebut. Namun, petugas tak begitu saja percaya atas keterangan tersebut. Tim Beacukai dan jajaran Polda Jawa Barat masih melakukan pengembangan dan pendalaman jaringan penyelundupan sabu ini. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Sampai jumpa di video selanjutnya.